Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama otomotif channel trend ya teman Oke sekarang saya berada di bos ya Oke bos itu nama singkatan dari bengkel bos itu apa sih artinya nanti kita tanya saya dengan ya itu ruang tunggunya ya teman ya Oke di pos ini nah ini mobil yang udah selesai nah ini yang mobil yang belum selesai ya teman ya ini perawatannya ya seperti ini ini kita langsung aja tanya ke kepala mekaniknya obos itu ban oli dan servis sama siang Pak Pak mau tanya-tanya seputar bos ini bos ban oli dan servis apa ya Oke di sini ada mobil Toyota apansa ya Pak ya oke Toyota anpansa ini dia lagi diperbaiki apanya Pak ini biasanya kita cuma perbaikan ringan ya kayak setelah dengan motor kita ban oli dan servis ban oli dan servis jadi kita melayani untuk penggantian ban ya ganti oli ganti oli Oke perawatan berkala perawatan berkala Oke itu mobilnya tipe tipe mobil apa aja Pak yang di repotisi kalau kita semua semua merk mobil dan juga semua tipe mobil kita semua tipe mobil Oke ini seperti ini ya Pak ya ya betul ini ini sedang proses pengerjaan tune-up tune-up ya ini apannya tahun berapa Pak ini apansa tahun 2016 2016 ya masih muda ini ya baru empat tahunan ya oke Avanza nah ini ya itu itu ini kita ada pengecekan busi jadi jurn-up itu kita plus injection ya Pak jadi kita kasih engine DCS kita pakai DCS ada juga blue chain juga kita jadi selain dibuka di cek businya kita juga lakukan pembersihan di ruang bakar di ruang bakarnya di ruang bakarnya gitu kita bersihkan Oke sekarang saya tanya untuk biaya Pak biasanya biaya perawatan mesin ini ini udah termasuk dengan perawatan kaki-kaki atau enggak Pak kita biasanya ada paket Pak jadi ada beberapa paket yang bisa diberikan ke percuma yang pertama paket gaspol 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 itu ya kita udah juta ya terus balancing sepuling 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 sama service RAM service RAM itu harganya berkisar dari 800-900 ribu 800-900 ribu jadi kita disitu ada balancing sepuling service RAM oke di luar ganti oli nah kalau yang untuk paketan ganti oli kita ada lagi namanya paket tuntas sama paket gaspol eh paket gaspol ya pak paket gaspol oke nah ini jatohnya yang ini paketnya kita sebenarnya sih ini dia dibukan paket dia cuma ngambil ganti oli sama cunhab ganti oli sama cunhab ya itu kenanya berapa pak kalau ganti oli sama cunhab kalau kita ganti oli jasanya free ya Pak ganti oli jasanya free oke kalau cunhab itu berkisar kalau untuk ampansa 350 udah sama obatnya sama obatnya iya sudah sama cemical oh cemical itu ya obatnya oke seperti itu ya Pak ini pengerjaannya sehari mungkin ya Pak kalau untuk pengerjaan kalau ganti oli sama cunhab estimasi sampai jam setengah satu jam setengah karena kita disitu juga ada cekit 58 komponen komponen itu free ya jadi kita mobil begitu masuk oke kita lakukan pengecekan 58 komponen itu free 58 komponen free jadi nanti jika ada kerusakan tambahan di luar misalnya customer dateng ke hanya ganti oli dan tune up oke nah nanti kita dapat pengecekan komponen 58 komponen cekit 58 oke nah itu tidak dikenakan biaya nah jika ada kerusakan-kerusakan atau bagian-bagian komponen yang udah mulai apa tidak layak gitu nanti kita kita estimasi mulai dan kita tawarkan kita tawarkan oke jadi cukup jelas ya teman ya ini di pos ini nah itu tuh ya di pos ya ini semua perawatan ya berarti ya mobil dari kaki-kaki sampai mesin ya Pak ya AC juga ya berarti saya lihat untuk jenis mobilnya ada di depan belakangnya ya Pak ya oke seperti ini ya teman mobilnya ya Apansa ini peralatannya peralatannya ya bisa kalian lihat teman peralatannya ya seperti ini nah itu disebelahnya disebelahnya ada mobil lagi ya Pak boleh jelasin Pak yang itu untuk pengerjaannya itu apa aja yang dikerjainya ini Hyundai ya Pak ya 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 kiasportage kiasportage kalau ini sih sebenarnya ini overhaul matic ya oke kiasportage ya kiasportage nah ini teman ya mesinnya seperti ini 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 turun ya mesinnya ini kaki jatah penggeraknya roda depan ya Pak ya penggerak roda depan ya teman ya ini untuk ringnya juga dia besar ya Pak ya ringnya dia ring 17 ya iya jadi 17 225 65 R17 pokoknya di setiap jualan dia jatuhnya SUV ini apa ya jatuhnya SUV SUV nah ini teman ya oke ini dari Kia nah ini ban oli dan servis Oh ya alamatnya ini di mana Pak kita di Jalan Raya Cikarang Cibarusa nomor 10 nomor 10 Sukadami Sukadami ya oke itu ya teman ya bagi kalian yang mobilnya ingin diperbaiki bisa datang ke sini ini di daerah Cibarusa ya Sukadami nah ini nih ini kenapa ini Pak ini asrodanya putnya dia pecah asrodanya karet putnya pecah ini nanti mau diganti sekali ini penggerak roda ya Pak iya penggerak roda penggerak roda ini cakraman depan ya menghubung dari transmisi ke ban penghubung transmisi ke ban ya ini banyak keren banget ini besar ya lengkap lingkarannya soalnya dia istiupi ya ini berapa Pak mesinnya 2000 cc 2000 ya ini Kia ya jarang sih ngeliat mobil yang ini yang tipe Kia ini ya nah ini teman ya kalau mesinnya itu lagi dibetulkan nah ini untuk mesin alat ininya juga alat pengangkat mobil ya Pak namanya rip nah ini teman alatnya ya jadi mobil dongkraknya langsung langsung ini langsung kayak robot gitu ya oke oke seperti itu tuh ke atas dia ya eh nah itu turun itunya juga alat-alat di bawah oke teman ya seperti itu nah ini alatnya alatnya ini satu ini satu ya Pak ada ada empat ya Pak ya Nah kita ada ulitnya ada empat ada empat di sana itu lift sporing sama balancing juga oke nah ini ya teman ya untuk pengerjaannya ini mobilnya ya mobil Kia Oh iya Pak untuk bagian belakangnya ini bisa jelaskan Pak dari mobil Kia ini 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 bagian depan atau dari dia bagian depan itu Pak ada bagian depan ya karena dia kalau turun metik itu sasisnya harus turun kalau untuk sikias portes ya hampir sama kayak CRP sama semesternya itu berhasilnya harus turun kalau OH metik kalau ahmetik dia sasis turun ya oke seperti ini ini pengerjaan berapa lama Pak kalau untuk kalau yang ini tipe ini operasi itu kita estimasi satu minggu tipe satu minggu Oke ini mobil Eropa ya dia itu erotan Eropa Asia iya Pak Oh dari Korea Korea ya Korea Selatan ya oke Oh ini Sportage Kia ya mirip ini ya mirip apa Hyundai ya ada ini juga Tucson ya bukan Hyundai Tucson dia miripnya trajet Oh trajet Oh oke oke nah ini teman ya mobil Korea ya itu lagi pengerjaannya ini jatuhnya dia paketnya ngambil paket ya dia ini di luar di luar sebenarnya di luar jasa perbaikan kita di luar jasa perbaikan karena kita itu sebenarnya pengusaha di banoli dan servis banoli dan servis karena memang kita mampu kita bisa ya kenapa enggak kalau memang ada customer-customer yang mempunyai problem atau masalah baik itu di mesin maupun di di automatic transmisi Oke di berensial itu kita bisa tangani semua oke nah itu ya Pak ya 1230 itu kode apa Pak 1230 itu sebenarnya pekerjaan ya pekerjaan yang istirahat setelah itu mobil biasanya sih kita kalau emang kelemahan di spare part ya kita untuk break time break timenya Oke nah ini untuk alat-alat ininya ya apa ya ini dia jatuhnya untuk mengangkat mobil sampai ke atas juga ya Iya betul ini hidrolik namanya apa hidrolik namanya tukos lip jadi kita tukos lip oke oke ini lebih canggih lagi ya Nah kalau yang ada sebelah sana Pak itu kalau yang sebelah yang lebih curing ya klik curing namanya sisor lip sisor lip Iya jadi ke itu alat buat skurih nah itu udah gitu yang sebarunya antara oke 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 produksi dari Eropa dari Amerika Amerika ya oke oke ini peralatannya temannya jadi untuk pembuka ban juga ya Pak ya itu cukup memasang ban terus balancing ban ya oke nitrogen oke oke cukup lengkap ini teman ya jadi bagi kalian yang ingin mobilnya lebih oke lagi kenapa enggak bisa datang langsung ke sini ya itu kapan kendaraan Anda harus di sporing nah itu ada itunya ya teman-teman ada petunjuknya ya Pak itu terasa terasa getaran ya Pak maksudnya itu terasa getaran di setir Pak oke kalau sporing itu di 100-120 itu berasa setirnya itu harus sporing oke nah ini teman ini juga apa namanya pengetahuan juga Pak nah itu kalau yang sampingnya kontrol kemudi terasa belok kiri ke kanan nah jadi kalau kita bawa mobil bawa mobil itu biasanya kalau kita jalan lurus nih oke tapi tiba-tiba mobil itu pas kita lepas steamnya larinya ke kiri atau ke kanan nah itu berarti udah harus sporing oh ini sporingnya teman yang itu ya kalau kemudi terasa berlebihan misalnya belok ke kanan mobil terus enggak bisa balik sendiri biasanya kalau skit kan balik dia otomatis oke nomor tiga ya iya kira kemudi kalau nomor empat itu terdapat galusan ban yang tidak rata biasanya bantu makan dalam makan luar atau makan tengahnya aja oke teman ya tanda-tandanya setelah melakukan perbaikan kaki-kaki itu wajib sepuluhnya kayak ganti piron ganti long piron oke nah itu itu nomor empat ya Pak iya nomor lima iya itu nomor setelah perbaikan kaki-kaki setelah perbaikan kaki-kaki oke oke ada itu ya nah ini nomor enam sering oke berarti ini harus udah harus sporing tanda-tandanya itu ya oke teman ya bagi kalian yang memiliki mobil ya berarti itu kalau memiliki tanda-tanda seperti itu ya yaitu mohonkan kalian wajib untuk di sporing untuk mobilnya ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadi ya Pak eh Pak Haris untuk informasinya ini cukup jelas Pak Haris ya mudah-mudahan ini bagi teman-teman saya di YouTube channel saya ini di otomotif jadi mereka apa ya ada tambahan edukasi tentang otomotif bagi mereka karena notap ini buat saya sendiri juga ini jatuhnya pengalaman baru Pak nah untuk ini Pak ada ada monitor ya balancing langsung lihat di kamera ini jadi kita ada permonitor oke bagian yang udah alatannya itu nilainya berapa itu kita ada ada oke ini alatnya ya oke ini buka dari jam berapa Pak kita buka dari jam 8 sampai yang 12.00 dari jam 8 sampai jam 5 oke libur hari apa Pak kita nggak ada liburnya Pak kita sistemnya rolling rolling non-stop non-stop kecuali hari raya kecuali hari raya tanggal merah juga buka Pak karena merah kita buka oke nah untuk kedepan itu itu jatuhnya pencucian ya Pak ya itu sebagian dari ini juga bagian dari bengkel juga dari bengkel juga oke oke teman kita ada promo Pak misalnya service di atas 1 juta itu jatuhnya kita beri cuci Oke boleh nggak Pak disana kan ada oli tadi ya Iya betul untuk oli dipublikasiin boleh untuk harganya juga boleh boleh oke oke teman ya kita langsung ke ruang tunggu di ruang tunggu di sana tadi saya lihat ada oli Mari kita lihat temannya oke teman ya saya sudah di bengkel bos bengkel hemat dan baik itu motonya ya Nah ini di sini juga ada oli ya oli untuk kendaraan mobil ya saya mau tanya-tanya dengan Pak Haris Paris minta tolong untuk dijelaskan untuk olinya apa ya Oke berikut harganya juga enggak masalah Pak kita di sini oleh cukup lengkapnya pada bolsintetik seksintetik dan mineral oil mineral oil Oke bolsintetik ini biasanya diperuntukkan untuk modem mobil yang tahun muda atau lcdc ya lcdc oke biasanya pakai nya 0w sampai 5w 0w sampai 5w yang mana Pak biasanya yang paling atas Pak itu yang paling atas pulsintetik oke oke teman ya ini untuk mobil-mobil lcdc ya Pak ya berarti kalau lcdc dia olinya berapa liter itu kalau yang 1000cc 3 liter 3 liter kalau yang 1300 1300 ok kayak sidra ya 300 ok kalian nah itu ya teman olinya itu Pak dibalik bagian belakang itu ada jirigen yang besar itu berapa liter dia kalau yang regen itu kalau yang galo disini 4 liter untuk mobil kalau 4 liter itu biasanya mobil-mobil cc diatas 1500 ok 2000 masuk ya kayak ras ras terios terios oke eh pajero ya pajero kalau pajero 6 liter sih biasanya Pak oh beda dia oke beda ya untuk dapur pacunya berarti nah ini ya teman ya ini yang kita bicarakan ini yang bagian maaf nih bagian depan tetep tem atasnya aja temannya ini ya sesuai kamera Oke untuk yang bagian rak kedua Pak yang mineral oil ya ini ya enggak semisintetik dia Pak semisintetik Oke nah ini mobil-mobil yang ya eh 1040 itu penuntukannya seperti Avanza Avanza oke keri keri 120 SS yang ngejeksen yang punya dari tahun durasinya dari tahun 2006 sampai dengan 2015-an Oke pakenya ini ya referensinya ya Pak oke ada Pastron ini ada kastrol juga ya teman ya temannya oke nah untuk harga udah ada harganya apa ya jadi nggak perlu saya tanyakan nah ini teman ya ada harganya disini 165 ya Oke ini harganya 138 148 teman ya bisa kalian lihat nih bagi kalian yang memiliki mobil Matic lcgc ini ya polinya Oke nah ini yang bagian bawah yang tadi sudah jelaskan sama Pak Haris ini kan sama ini sama ya Pak ya Iya sama ini besarnya ini yang untuk lcgc kalau ini untuk yang keri iya yang apaan saya dulu bisa Avanza Oke teman ya eh seperti itu ini harganya 84 kalau oli mobil kecil-kecil mahal ya 100 ya 65 Oke kalau oli jatuhnya betul nggak Pak cocok-cocokan Pak nggak juga sih sebenarnya enggak juga jadi oli itu ya yang penting dilihat SAE nya atau diperbandingkan dengan tahun kendaraannya tahun kendaraan Nah jadi kalau misalnya mobil-mobil tua di bawah 2005 ya sebenarnya kurang biasa sukanya kalau misalnya pakenya lebih engkir itu ya suaranya agak ngelit agak kasar gitu harusnya agak kental oke oke teman nah ini kita beralih ke bagian yang bawah Oh bentar Pak ini yang untuk jirigen besar Oh ini teman ya untuk yang jirigen besar ini 552 harganya satu galon itu diganti berkala berapa bulan Pak eh kalau maksimal mengganti oleh itu 6 bulan 6 bulan tapi kalau misalnya berdasarkan kilometer dia bersepuluh ribu bersepuluh ribu kilometer ini 500 ya temannya ini berarti kalau mobil yang sesia besar olehnya juga lumayan mahal juga ya Pak oke 6-7 liter ini yang galon besar itu yang dari belakang tadi berapa liter 4 liter 4 liter Oke berarti 4 liter kalau harus 7 liter dia kan kurang 3 liter Pak tambah 16 liter berarti bawa 2 jirik ya enggak sih bisa pakai literan kok bisa pakai literan oke itu teman ya bisa tambah berarti kalau ini tambah ini oke oke teman ya ini untuk harga-harganya ya dari oli terus untuk masuk yang bawah Pak yang bawah lebih ke mobil seperti apa jenisnya lebih mobil-mobil tua ya ya mobil-mobil yang karburator lah kayak karburator karuna oke yang kijang ini ya karuna kijang ini ya teman ya ini harganya ini harganya ini harganya masih pun jadi anggalan besar harinya 200 ya oke oke nah ini berarti untuk mobil-mobil tua perawatannya tergolongnya lebih lebih efisien betul lebih hemat lagi nah ini selain itu pajaknya juga hemat juga ya Pak ya oke nah kalau yang paling bawah paling bawah untuk khusus diesel mobil 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 mobilnya Delvac oke sel Rimula nah ini untuk mobil-mobil diesel teman ini diesel tuh biasanya dia ini ya Pak apa namanya kuda ya Grandia Grandia Panther Pajero Pajero juga ya Triton Triton Nissan Tera ya Oke Perosa Gini kayak gitu Oke berarti Ini untuk oli diesel Teman yang paling bawah itu tadi Nah Ini tuh oli transmisi Yang ini pak Oke seperti ini Oli gardan oli transmisi Ini maaf ini harganya Nah ini harganya teman ya 175 4 liter Ini Oke ini harganya sama Hampir sama ya Nah kita bergeser ke sebelah Kanan pak ini apa ya pak Untuk wiper Wiper depan ya Wiper depan belakang kita ada Oke harganya itu ya Karena wiper juga harus Bagus ya pak ya Kalau gak diganti baret ya Oke nah ini teman ya Untuk wiper Wiper mobil ya Depan sama belakang Nah ini pak Ada Ini chemical pak Untuk Biasanya untuk Pembersihan 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 Ini untuk Pembersihan Jadi kita buat bersihin nozzle Sistem Saluran bahan bakarnya Oke Bersihin ruang bakarnya juga Ini harus berapa bulan sekali pak Kalau sebenarnya sih Cune up itu ya 10.000 10.000 10.000 Oke Untuk yang bawah pak Untuk yang bawah ini kita ada filter oli Seperti motor juga ya Iya Oke filter oli Ini berbagai masa mobil ya Iya Yang paling bawah lagi busi ya Busi Kita ada busi Ada tanpa serang Ini satu Satu box Bagaimana isi pak Iya itu Satu box Kita sih Kalau mobil Banyak Cuma 4 Ada yang 4 Ada yang 3 Kalau yang 1000 cc Isinya ini Satu box Ini 6 ya Isinya 10 Oh 10 Oke Kalau ini kan cuma Ini aja Harganya ini pak Iya Oke teman Ini ya Harga busi Customer estimasi Itu paling pakai Cuma 4 Ini kita harga per piece Oh per piece 50 itu bukan Satu box Harga per piece Harga per piece Ini teman Oke Oke Ini Beda mobil Beda busi ya pak Iya Beda mobil Beda busi pak Oke Nah untuk bawahnya lagi Ini untuk Oli transmisi otomatik ya Oli transmisi otomatik Oke Ini ya teman Ya Seperti ini Nah untuk yang Samping bawah pak Ini untuk Radiator pulang Sama baterai Radiator Oh baterai aki ya Iya Oh iya Nah ini teman Ya harganya Baterai Ini kering ya pak Iya itu yang Yang Maintenance 3 MF itu api kering Oke buatan Yang hybrid itu api yang Ada air Bisa jadi isu Pakai air basah ya Iya Pakai basah Harganya teman 700 Yang itu 861 Oke Nah ini Saingan Filter AC Filter AC Filter Kabin Filter kabin Oke Ini teman Ya harganya ini Rp90.000 Terus ke atas lagi Ini ada air filter Filter udara Oke Nah kalau untuk yang depan Sama filter udara Lagi saya Berbagai jenis mobil Berbagai jenis mobil Harganya Bervariasi ya teman Ya Oke Ini sangat Ini sangat komplit Banget teman ya Jadi mobil-mobil kalian Dari mulai mesin Interior Interior sama Exterior juga Disini ada untuk Suku cadangnya Tadi oli-oli udah di Review Dengan Pak Haris Oke teman ya Semoga bermanfaat Terima kasih Pak Haris Untuk informasinya Jadi Nambah informasi lagi Ke Otomotif Channel Trend Bagi teman-teman juga yang Ingin Memperbaiki mobilnya Bisa datang ke Bengkel Bos ini Nah ini Alamatnya pak Di peru ujung Bisa di Lagi Jalan daya Sekarang Coba bisa Oke Comcenter Comcenter G7 Nomor 10 G7 Nomor 10 Oke teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment Dan juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh